Masa pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 3 Abdul Ghani Kasuba Muhammad Al-Yasin Ali terlibat bentrok dengan aparat kepolisian pada saat melakukan protes di Sovivi Maluku Utara. Mereka menduga adanya kecurangan di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Halmahera Parat, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kepulauan Sula. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Pendetapan Hasil Penghitungan Kelara Tingkat Provinsi Maluku Utara diwarnai protes ratusan simpatisan dan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Muhammad Al-Yasin Ali di Sovivi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Protes awalnya berjalan damai, namun masa kemudian membakar bahan bekas, merobohkan kawat duri, serta melempari polisi dengan batu. Untuk mengatasi kerusuhan dan membubarkan masa, petugas gabungan terpaksa menembakkan gas air mata.